Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, Tahaye, mengaku sempat soan kependahulunya, Hadi Cahyanto semalam menjelang pelantikannya. Soan ke rumah Hadi dilakukan Tahaye pada Selasa, 20 Februari 2024, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Katanya, dia belajar kilat dari pertemuan itu mengenai kiat-kiat menjadi Menteri ATR, BPN. Tadi malam sekitar pukul 21 WIB, saya diterima beliau di kediaman dan belajar cepat, ujarnya saat ditemui awak media di kantor Kementerian ATR, BPN, Rabu, 21 Februari 2024. Ahaye pun mengaku sudah memasang target untuk beberapa program sebagai Menteri ATR, BPN. Di antaranya, Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, PTSL, sebanyak 120 juta bidang tanah. Beliau, Hadi Cahyanto, menyampaikan, Wakil Menteri dan Jajaran Pejabat Teras ATR, BPN ini juga siap untuk bekerja sama semuanya karena ada target-target pencapaian, termasuk sebagaimana kita bisa menuntaskan target 120 juta bidang PTSL, ujarnya. Kemudian, Ahaye juga menargetkan rampungnya sertifikasi tanah secara elektronik dalam 8 bulan ke depan. Hal itu katanya untuk kepentingan iklim investasi di Indonesia. Kemudian sertifikasi elektronik, isu-isu sengketa yang masih tersisa. Dengan kepastian di bidang hukum tata ruang, space, termasuk juga tanah yang disiapkan untuk pembangunan, maka diakinkan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, kata Ahaye. Sebagai mana diketahui, hari ini, Rabu, 21 Februari 2024, Ahaye telah dilantik sebagai Menteri ATR, BPN oleh Presiden Jokowi menggantikan Hadi Cahyanto yang digeser menjadi Menkopol Hukam. Jokowi telah melantik dua menteri tersebut yang akan membantunya dalam pemerintahannya bersama Wakil Presiden, Wapres, Maruf Amin pada sisa masa jabatan periode tahun 2019 hingga 2024. Pelantikan para menteri sisa masa jabatan periode tahun 2019 hingga 2024 ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden, Kepres, Republik Indonesia No. 34, P. Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 hingga 2024. Kepres tersebut ditetapkan oleh Presiden Jokowi di Jakarta pada 20 Februari 2024. Usai pembacaan ke pres, Presiden Jokowi Dodo kemudian memimpin pengucapan sumpah jabatan para menteri. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab, ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan di istana negeri. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!